Pemirsa usai dirawat selama 8 hari di rumah sakit Cipto, Mangun Kusum, Mojakarta, pasien obesitas asal Tangerang, Cipto Raharjo, meninggal dunia. Meninggalnya almarhum Cipto Raharjo ini berselang tidak sampai 1 bulan pasca kematian pasien obesitas lain asal Tangerang, Muhammad Fajri, yang juga meninggal di RSCM. Cipto Raharjo, pasien obesitas yang berbobot 200 kg, dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 19 Juli 2023. Pria asal Tangerang ini meninggal usai dirawat selama 8 hari di RSCM. Sebelumnya almarhum Cipto sempat dirawat di RSUD Kota Tangerang, tapi karena keterbatasan perlengkapan medis, Cipto dirujuk ke RSCM. Tidak sampai 1 bulan sebelumnya yakni pada tanggal 22 Juni lalu, pasien obesitas berbobot 300 kg. Muhammad Fajri juga meninggal dunia usai dirawat selama 2 pekan di RSJM. Fajri mengalami shock sepsis hingga mengalami kegagalan organ. Dalam perjalanannya ternyata kita lihat infeksi di kakinya itu semakin berat dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Nah, kemudian infeksi ini kemudian kita bisa bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock sepsis yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Nah, shock sepsis ini adalah suatu keadaan di mana terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat. Nah, infeksi yang berat ini kita atasi dengan pemberian antibiotik, kemudian ciri-ciri shock sepsis lainnya itu adalah gagalan organ. Jadi dia mulai gagal organ jantungnya, kemudian pembuluh darahnya tekanan darah mulai turun, ginjalnya bermasalah juga karena shock sepsisnya, namanya septic aki. Kita kemudian lakukan dengan terapi pengganti ginjal bersama dengan dokter Pringo, spesialis ginjal hipertensi, kemudian berkoordinasi juga dengan dokter lain, dokter pencernaan juga, pencernaannya juga kena masalah juga. Sehingga kita bisa bilang bahwa akibat dari infeksi tadi itu mengakibatkan kegagalan organ tubuh, namanya MODS, multi organ dysfunction syndrome. Kasus obesitas kembali menjadi sorotan, usai ditemukan kasus obesitas diantaranya kasus Ciptora Harjo dan Muhammad Fajri. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV